Halo Sobat Kreatif, Sobat Utomotif Kembali lagi dengan saya Momore Selain KTND Di channel Youtube Campur Adu TV Oke Sobat nih Buat kalian Yang pengguna Motor Matic Ini ada sampel Sepeda motor Yamaha Mio Ini keluarnya gak bisa Top speed ya Sobat Jadi kalau di Yamaha Mio itu CC standar 110 ya 110 itu palingan ini kalau buat jalan Di jalan lurus, jalan raya itu paling pentok Sampai 70-80 itu Udah empet-empetan ya Larinya udah ngerasa Paling kencang itu 70-80 Itu udah motor udah Geter semua, nah itu keluarnya Ada di Top speednya kurang Maksimal lah intinya Itu ada sedikit kendala loyo Nah itu kendalanya setelah Saya bongkar di Pak CVT Kebetulan juga mau ganti Pampel ini Sama roller Jadi sekalian Kita cek aja ini Nah ini saya Setelah saya bongkar Saya cek-cek itu Ternyata ada Kejanggalannya Sobat Ini di bagian puli depan itu Udah gak sepaling ya ini Derajatnya itu udah Udah geser Kalau di bagian puli depan Nah sebentar Sobat Kita lepas dulu Lortnya Nah itu spellingnya gimana Itu di bagian derajat tuh Seperti ini Nah Ntar Ntar perlihatan Kenapa kalau motor-motor Matic itu mainnya di Spek kiri Spek kirian ya itu Pasti dibuli Dibuli depan Puli belakang Terus roller Itu pasti dimainkan semuanya Nah ini udah gak sepaling Sobat Lihat nih Disini nih Ada celahnya ini Nah Kelihatan kan Jadi itu udah gak rata lagi Di bagian sudut puli depannya Udah gak rata Karena yang dari atas ini Sampai bawah sini Itu seharusnya rata ya sudutnya Dan ini sudah Berlubang itu ada celahnya Berarti udah gak datar Udah gak lurus lagi Sobat Nah ini kalau di Pegang gini tuh Kerasa ya Ini ada kayak Cekung Jadi Enggak rata ini Sobat Yang di bagian sini Dalam Terus yang di bagian sini Sama sini Itu rata Jadi kalau dipegang gini Serat Ini yang bagian Disini tuh legok Dalam Nah itu sudutnya Udah gak rata Nah solusinya Gimana mas Solusinya gimana bang Ini solusinya harus dibawa Ke bengkel bubut Terus Minta di sudut ulang Ya ini Di bubut Terus di sudut Derajat ulang Nanti diratain Di bengkel bubut Agar akselerasinya Lebih ya Jepit lagi Nah ini fungsinya kan Untuk menjepit Vanpil ya Saat Porosengkol berputar Itu Untuk menjepit Vanpil Jadi Kalau itunya Udah gak rata Pulinya udah gak rata Jadi Kinerja Mesin itu Kurang maksimal Terus Yang poin kedua Itu ada di Kampas gandanya Sobat Nah ini Ini kampas gandanya Ini janggal Ini Ini kenapa ada di luar Ini Kenapa gak masuk Seperti ini Setak Ini kurang masuk Seperti ini Sobat Nah seharusnya Seperti ini Nah ini Kenapa keluar Ini Aduh Parah Parah Nah ini kan Ketiga-tiganya Keluar semua Ini Ini seharusnya Juga minta diganti Juga nih Di bagian Kampas ganda Belakang Meskipun Standar Tapi kalau Pemasangannya Seperti ini Kan Gak pas Ini Ini seharusnya Dilepas Kampas ganda Diganti Terus Yang di dalam Mangkok sini Di amplas Itu dibuat Drill ya Jadi kalau Misalkan Roda Polinya Berputar Itu Ininya Di mangkok Ganda ini Langsung Sama Kampas gandanya Ini udah bisa Nah itu Kendalanya Untuk Di bagian Akselerasi Yang kurang Permasalahnya Cuma itu Jadi ini Nanti kita Pasang Standar Aja Ini gak apa-apa Buat Emak-emak Buat jalan ini Gak buat Balap Gak buat Aduh Kenceng-kencan ya Buat harian aja Tapi Solusi saya Lebih bagusnya Ini di Sudut Tulang Atau enggak ya Diganti partnya Yang baru Nanti kita Pasang Vanbell Yang baru Untuk Pengecekan Vanbell itu Ini sebenarnya Masih bagus ya Vanbellnya Yang lama Nah ini Gak ada Keretakan Sama sekali Gak ada Terus Yang Disamping Benangnya Kelihatan Ini wajar Karena Yang dari Barunya Juga gitu Yang dari Barunya pun Benangnya Samping Juga kelihatan Yang saya Dipatokkan Vanbell Rusak Itu kan Nah ini Benangnya Yang sini Retak-retak Dan ini Masih bagus Seharusnya Masih bisa Dipakai lagi Tapi enggak apa-apa Sekalian Ganti Yang baru aja Terus Tinggal Kita kasih Rollernya Setandar Terus Kita masukkan Sini Kita rakit Kita rakit Terlebih dahulu Dan Ini Untuk Gerisnya Geris Atau Setempetnya Ini ada dua Kalau di Yamaha Itu jadi Untuk di bagian Primer Dan di bagian Sekunder Yang di bagian Primary Safe ini Ini yaitu Ada di puli depan Nah ini Jadi ini Di bagian Gear Worse Engkolnya Ini Nanti kita Beri Gris Sama yang Di dalam Ini Nah ini Kita beri Pelumas Sama di As Gear Ini Di bagian As gigi Jadi Harus kita Beli Harus kita Beri Atau Kita kasih Gris Terus Yang di bagian Secondary Safe Ini di bagian Pulih Belakang Jadi Kalau misalkan Ini Kamas gandanya Pulih Belakang Itu Dibuka Itu Juga Ada Gear Atau As gear Seperti Ini Jadi Harus kita Kasih Gris Yang di bagian Secondary Safe Oke Sobat Untuk Mempercepat Video Ini saya Skip dulu Untuk Proses Pemasangan Oke Sobat Nah Jadi Seperti Ini Penampakannya Setelah Kita Kasih Stempet Nah Ini Wow Seperti Ini Jadi Di bagian Gear Gigi Ini Harus kita Kasih Stempet Terlebih Dalam Terus Sama Yang Di Dalam Jadi Pemakaiannya Itu Tidak Usah Terlalu Banyak Banyak Sekali Secukup Pemakaian Stempet Secukupnya Saja Sobat Untuk Di Dalam Sini Jadi Kita Kasih Stempet Terus Kemudian Kita Pasang Terus Funbell Untuk Masang Funbell Jadi Kita Teken Dulu Jadi Jangan Terbalik Ini Kalau Di Yamaha Ada Petunjuknya Ada Anak Panah Jadi Anak Panah Ini Harus Menuju Ke Arah Depan Jadi Jangan Kebalik Berbeda Kalau Di Funbell Di Tipe Honda Jadi Berbeda Terus Selanjutnya Kita Pasang Pasang Puli Oke Terus Kita Kasih Kansingan Geri Bintang Oke Masuk Mantap Mantap Terus Selanjutnya Ini Oda Tinggal Kita Pasang Umurnya Kembali Nah Untuk Proses Pelepasan Dan Pemasangan Baut Ini Di Puli Depan Dan Di Puli Belakang Itu Seharusnya Menggunakan Impact Menggunakan Drill Impact Itu Yang Menggunakan Angin Jadi Seperti Itu Nah Ini Untuk Peralatannya Kalau Kalian terkendala Tidak Punya Impact Itu Bisa Perlepasan Dan Pemasangannya Itu Pake Baut Seperti Ini Nanti Tinggal Kita Ganjel Di Puli Sini Ya Sobat Kita Ganjel Di Bagian Puli Dalam Sini Tapi Jangan Kalian Pilih Yang Satu Slot Jadi Harus Kalian Pilih Yang Tebel Yang Slot Banyak Jadi Untuk Meminimalisir Agar Tidak Terjadinya Patah Kalau Misalkan Satu Ini Tumpuannya Jadi Kurang 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 Kuat Jadi Nanti Kalau Satu Patah Jadi Yang Pilih Yang Banyak Ini Untuk Jadi Tumpuan Bautnya Untuk Melepas Dan Memasang Baut Puli Oke Ini Sudah Selesai Sudah Tinggal Kita Kencengin Bautnya Terlebih Dahulu Oke Sobat Kreatif Sobat Otomotif Ini Kondisi Sudah Terpasang Sudah Tak Kencengin Semua Terus Tinggal Kita Tes Kita Kontak On Stutter Ya Oke Sudah Selesai Berfungsi Dengan Baik Penggantian Panpel Dan Rore Jadi Tip Tip Yang Tadi Untuk Tarikannya Kurang Yahud Jadi Kendalanya Itu Ada Di Puli Depannya Sudut Derajatnya Sudah Aus Tapi Tidak Apa Ini Pemakaian Harian Buat Emak Jadi Standarnya Segitu Dipasang Aja Tapi Solusi Saya Itu Yang Terbaik Harus Diganti Ya Sobat Ini Ini Sudah Lama Lama Nanti Sudah Aus Makin Parah Oke Terima Kasih Sobat Sampai Jumpa Lagi Di Channel Saya Mumu Resline KTND Channel Youtube Campur Adu Bivi Sampai